. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, dan syolawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam. Ihwan villah, selamat datang kembali di Inspirasi Islam, kisah inspirasi islami. Mungkin di antara kita masih belum banyak yang pernah mendengar salah satu anak Nabi Adam yang bernama Nabi Shitz. Memang anak Nabi Adam yang mungkin paling familiar terdengar di telinga banyak orang adalah Kabil dan Habil. Namun siapa sangka, Nabi Shitz sendiri merupakan anak Nabi Adam yang paling cerdas. Kisah awal kelahiran Nabi Shitz sendiri memang bermula dari peristiwa pembunuhan Kabil terhadap Habil. Setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka, aloh berfirman kepadanya, Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi Nabi, dan dari keturunannya akan ku jadikan para Nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Shitz. Dalam bahasa Suryani nama tersebut, Shitz, berarti hamba Allah. Ketika Hawa mengandung anak itu, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tidak merasa payah. Hawa melahirkan Shitz setelah 100 tahun terjadinya pembunuhan Kabil terhadap Habil. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa setelah Shitz terlahir dan tumbuh besar, Adam mengasingkan diri beribadah kepada Tuhannya dan membaca syuhuf. Shitz lah yang mengurus urusan saudara-saudaranya dan memutuskan persoalan yang ada di antara mereka. Ketika Adam tenang beribadah kepada Allah, tiba-tiba Allah memberi wahyu kepadanya, Hai Adam, nasihatilah anakmu, Shitz, dengan sesuatu yang aku nasihatkan kepadamu. Sebab, aku akan merasakanmu kepada kematian yang telah aku tuliskan untukmu dan untuk anak-anakmu hingga hari kiamat. Mendengar firman tersebut, Adam kaget dan berkata, Apa kematian yang telah engkau janjikan kepadaku itu? Kemudian Adam mendatangi Shitz. Dia memberikan wasiat kepadanya tentang berbagai hal. Dia memberitahukan kepadanya tentang terjadinya topan dan kehancuran alam. Dia mengejarkan kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dia mengeluarkan seutas tali dari sutera yang memuat gambaran para nabi dan orang-orang yang menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga. Kemudian dia memberikannya kepada Shitz dan menyuruhnya untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, sejenis peti, yang harus terkunci. Lalu Adam mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut tersebut sambil berkata, Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini, bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut tersebut akan membantumu mengalahkan musuh-musuhmu selama ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu. Kemudian Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Shitz serta menyerahkan tabut dan syuhuf yang telah diturunkan kepadanya. Adam berkata, Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya. Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Adam kepada anaknya, Shitz. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa setelah itu Adam wafat, dan Shitz pun berangkat untuk memerangi Kabil dan para pengikutnya. Inilah kejadian peperangan pertama di bumi. Dalam riwayat itu juga disebutkan akhirnya Kabil terbunuh dalam peperangan itu. Ihwan villah, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Aku lukau lihat jawastagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.